Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Kita beralih informasi tim pemberakarsa penggerak kebangkitan Partai Golkar melaporkan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto ke Dewan Etik Partai Golkar karena dinilai melakukan pelanggaran berat dan harus diperhentikan sebagai Ketua Umum. Koordinator pemberakarsa Lorenz Sibuarian menyatakan Erlangga tidak menjalankan keputusan Rapimnas Golkar Maret 2021, di mana saat itu Erlangga telah diputuskan menjadi calon presiden dari Partai Golkar pada pemilu 2024. Oleh karenanya, ia pun menganggap langkah yang dilakukan Erlangga, termasuk dukungan Golkar terhadap Rapimu adalah langkah pribadi Erlangga. Ketua Umum Partai Golkar telah melakukan pelanggaran berat atas konstitusi yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar. Karena itu kami mohon kepada Dewan Etik untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terberat yang dia lakukan. Sementara itu, Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Muhammad Hatta, menyatakan telah menerima laporan dari tim pemberakarsa dan akan melusuri serta mengkaji laporan tersebut. Yang ada di ADALT, memang kita bersifat lebih independens dan partian. Siapapun kader Partai Golkar yang melanggar etik, tertera dalam PO Etik, tertera di dalam tupoksinya etik di ADALT, tentu Dewan Etik harus mengambil tindakan. Dalam kaitan itu, ada kader-kader partai dari trikarya, unsur Soksi, unsur FPGR, unsur Kos Guru, punya NPAG, membawa laporan dengan sejumlah bahan tentang dugaan adanya pelanggaran etik dari Ketua Umum. Tentu Dewan Etik seperti kantor polisi akan menerima semua laporan. Kita akan lihat dan kaji sejauh mana kebenarannya. Kita agar adik-adik ada ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Ketua Umum, itu tidak dibawa ke luar publik.